bentuk rolak atau bentuk gerak rolak gunung sari ini ada 5 pintu ya 1,2,3,4,5 dimasuk kecil biasanya ada 8 ini cuma ada 5 pintu pasukan karah jelis pintu geser lebar 1,7 tinggi 1,8 kecepatan 0,3 meter per menit berat daun 45 ton tanggal penyelesaian Desember 1980 pabrik Kurimoto Ironwork Osaka, Jepang yang disisi ini namanya Bisonkara gunung sari ini dinamakan rolak gunung sari rolak atau bentuk gerak itu ada eksavator ponton yang bisa mengapung di sungai dan laut itu biasanya untuk normalisasi atau untuk pengerukan sedimen pintu yang sisi karah sana yang sisi gunung sari kalau yang ini pintu flashing dan bercampur dengan spillway nya ini ada 5 ini ini cuma bukan satu sekarang ini yang 4 off ini kalau dari skalnya ini ketinggian air sekarang ini 5 meter kurang dikit sekitar 4,8 lah itu warehouse nya disini di kota Mojokerto pecah dari 2 yang sebelah satunya temui sini Kali Surabaya namanya yang belok kanan ke Sitorjo namanya Kali Porong jadi untuk apa itu biar dipinggian enggak pedih dipecah dari 2 di kota Mojokerto sana ini gedung detik jasadir tanya ini jadi berendung gerak atau rolak gunung sari ini menghubungkan keluruhan karah dengan keluruhan gunung sari ini kira-kira kalau keluruhan karah ini kecamatannya jembangan kalau gunung sari kalau enggak salah wono coloh kalau ada yang lebih tahu boleh di kolom komentar ya nah jembatan ini satu arah kalau yang dari arah berlawanan lewatnya di sebelah sana itu tepat di ujung jembatan ada Monumen Mas Trip Mas Trip itu tentara Republik Indonesia Pelajar di zaman dulu ikut berperan dalam Perang Merdekaan dulu sekarang sudah berada di jembatan sisi bawahnya penunggungan ternyata yang dibuka ada tiga pintu cuma yang paling tinggi memang sebelah kanan yang sebelah nomor 2 dan 3 dari kanan memang ya dibuka tapi enggak sebesar dari yang kanan sekian teman-teman dari bentung gunung sari terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di trade selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati